Halo guys, annyeonghaseyo yorobun, masih dengan Revsuto Mix Random, kita doakan semua selalu sehat dan bahagia. Di video kali ini kita akan membahas drama Korea Mine, bergenre drama, misteri, dan thriller. Dan yang menjadi sutradara drama ini adalah Ina Jung, yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea diantaranya adalah Love Al-Ram season 1 dan 2, Fight For My Way, Oh My Venus, dan The Innocent Man. Dan yang menjadi penulis naskah drama ini adalah Baik Mi Kyung, yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah untuk drama Korea diantaranya adalah Strong Woman Do Bong Son, Woman Of Dignity, Miracle That We Met, dan Mel Tung Mi Sofli. Sebelum kita bahas drama Mine, seperti biasa guys, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Revsuto Mix Random. Drama Korea Mine menceritakan tentang para wanita yang kuat dan ambisius, dan mereka juga melarikan diri dari dunia luar, sekaligus mengatasi perasangka dunia untuk menemukan jati diri mereka, dan pergi ke ranjau yang sebenarnya guys. Istilah keren untuk berdiri di atas bom yang bisa meledak sewaktu-waktu. Wow, drama ini juga menggambarkan kehidupan mewah, tapi palsu, dan cinta yang menyakitkan dari orang-orang kelas atas, sehingga kelompok lain ingin mengekspos wajah sebenarnya dan keributan di dalam keluarga Hyewon Group guys. Kim Seo Hyung sebagai Jung Seo Hyun, seorang putri dari keluarga terbesar ke-14 di dunia bisnis. Seorang wanita yang lahir dengan darah kebangsawanan, martabat, cerdas, dan selalu berpikir rasional. Seorang wanita yang memiliki julukan putri es, sangat dingin dalam situasi apapun, dan seorang yang tidak bisa tertawa apalagi tersenyum, memiliki kilang anggur pribadi di California, dan merupakan seorang maniak anggur besar. Menjalankan galeri yang dia terima sebagai hadiah dari orang tuanya, dan seorang menantu tertua dari Hyewon Group. Tetapi pernikahannya adalah hanya pernikahan politik tanpa cinta guys. Ibo Yong sebagai Seo Hyeso adalah seorang artis bintang terkenal Korea yang di dalam perjalanan karirnya, Seo Hyeso tidak sengaja bertemu dengan putra kedua Hyewon Group, dan akhirnya jatuh cinta pada takdir. Kehidupan Seo Hyeso benar-benar terputus dari dunia luar, dan menerima pandangan yang tidak menyenangkan tentang rasa iri dan cemburu. Public dunia melihat kehidupan Seo Hyeso sebagai versi live action Cinderella guys. Seo Hyeso melakukan yang terbaik untuk menyesuaikan diri sebagai menantu di keluarga itu. Seo Hyeso bertindak dengan percaya diri sepanjang waktu untuk tidak kehilangan jati dirinya guys. Ok Jae-yoon sebagai Kang Ja-kyung, seorang wanita menarik, berjiwa bebas, dengan kecantikan liar dan tatapan yang kuat serta tajam. Kang Ja-kyung akan menjadi guru privat di drama ini. Kemunculannya juga akan menimbulkan keretakan dan rahasia yang harus dia pegang di dalam keluarga Hyewon Group. Karena tidak ada rahasia yang tidak diketahui oleh Kang Ja-kyung di keluarga ini guys. Buck Hyuk-hwan sebagai Han Jin-huk, adalah putra tertua grup Hyewon, suaminya Jung Se-hyun. Cha Hak-kyung atau N sebagai Han Seo-hyuk, cucu dari grup Hyewon dan putranya Han Ji-hul dan Jung Seo-hyun. Sebagai cebol generasi ketiga, Han Seo-hyuk terlihat sempurna seolah-olah dia memiliki segalanya tanpa kekurangan apapun. Tetapi Han Seo-hyuk mengalami perpisahan yang memilukan dan hidup dengan kesepian dan rasa sakit yang tersembunyi di belakangnya. Lee Hyun-wook sebagai Han Ji-yong, putra dari grup Hyewon, suaminya Seo-hye-so. Sebagai seseorang yang menduduki peringkat pertama dalam penerus kuat Hyewon dengan karakter persona yang kokoh, kelembutan, dan kemampuannya yang luar biasa guys. Jung Hyun-jun sebagai Ha-jun, cucu dari grup Hyewon dan putranya Han Ji-yong dan Seo-hye-so. Kim Hye-wa sebagai Han Jin-hae, putri tertua dari grup Hyewon, iparnya Jung Seo-hyun dan Seo-hye-so. Bak Won-sok sebagai Yang Sun-hye, istri ketuahan dan ibu mertuanya Jung Seo-hye-so. Jung Ha-un sebagai No Ah-rim. No Ah-rim adalah cucu tertua grup Hyewon. Berasal dari keluarga yang baik, yang tumbuh dengan sopan, memiliki persona yang jujur dan positif berdasarkan pemikiran positif guys. Jo Eun-sol sebagai Bak Jung-do, menantu dari grup Hyewon dan suaminya Han Jin-hye. Seorang yang menarik dengan fisik yang sempurna, juga memiliki suara dan visual yang menarik. Jo Yoon-so sebagai Oh So-yong, seorang sekretaris dari Hyewon Group. Jung Ye-sio sebagai Kim Ye-yoon, seseorang yang menjadi pembantu di dalam keluarga Hyewon secara tidak sengaja. Kim Ye-yoon mengubah hidupnya, menyusahakan diri di kehidupan keluarga Hyewon. Bak Sang-yoon sebagai kepala pelayan utama yang bertanggung jawab atas semua manajemen jadwal keluarga Hyewon dan manajer umum para pelayan. Yoon-gyem-sun Ah sebagai Kyung-hee. Kyung-hee bekerja dengan menantu perempuan pertama Hyewon. Kyung-hee merupakan tokoh kunci yang memegang kunci dari serangkaian peristiwa yang terjadi di Hyewon, dengan penampilan murni yang tidak dapat disembunyikan, bahkan dalam seragam pelayan dan perannya yang menarik perhatian. Drama ini juga dipintangi oleh Kim Ji-wo, Ye So-jung, dan Jung Dong-hwan. Drama Korea Main akan ditayangkan di TVN mulai tanggal 8 Mei 2021 sebanyak 16 episode. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!